Intro Di belakang sini ada satu baut Kita lepas lagi Bagian handle belakangnya Ini tidak ada baut lagi ya Hidrolik original Cara melepaskannya Kita tinggal congkel aja Clipnya Setelah terlepas Baru kita tarik Agar lebih aman Tidak terlalu berat ya Bebannya Kita ganti satu persatu aja Ini sudah terpasang Posisi kabel Kita harus di atas Posisi kabelnya di atas Nanti kita bor di bagian sini Buat masukin kabel disini Sebelah kanan juga sama Longgarin clip Nah kedua hidrolik sudah terpasang Posisi kabel sama di bagian atas Sama disini juga nanti dibor Ini untuk titik posisi Bor kita Kurang lebih 6 cm Dari bawah sini ke sini ya Setelah itu kita menggunakan Bor mata bornya yang also ya Langsung tembak aja Ini sudah pasti aman Dan akan merusak ya Setelah dibor Kita Cari pasnya dulu ya Posisi kabelnya Nah ini cukup lah Biar nanti Aman dan gak kecepit ya Setelah itu Baru kita instalasi Kedalam Ini untuk rakitan Hydrolik yang kiri ya Soalnya Kiri kanan Posisi kabel nanti beda Di modulnya itu beda Sekarang kita rapihkan dengan penutupnya Dengan sealnya ya Nah udah dikasih seal langsung Yang sebelah kanan juga sama Untuk instalasinya sama Seperti yang kiri Paling nanti Perbedaannya itu Soket di modulnya aja Karena di modul kiri kanan itu beda Wah Ini menurut saya Sekarang Kita instalasi Kabel yang buat ke Kick Sensor ya Nah ini setelah ya Sebelum instalasi Kabelnya ya Semuanya Perhatikan dulu Ini untuk Kabel-kabel ini Dia posisinya untuk Kedepan semua Termasuk Tombol buat Tutup buka Tile gate nya ya Dari depan Ini ada Tombolnya juga Ini rakitan kabel ini Semuanya ke depan Kita ngambilnya dari Pilar kiri Pilar kiri Semuanya Ngarah ke situ Baru kita posisikan ke Bagian depan Nanti kita lihat Cara pemasangannya Nah ini Instalasi Kabel untuk Bagian ke depan Tinggal masukkan Lewat sini aja Nanti Ngejalurnya Ke pilar kiri Atas Ini kabelnya Lumayan panjang Jangan takut Kekurangan Atau pendekan Ambil ke depan Dulu aja Baru sisanya Ini buat Ke belakang Udah Ya kurang lebihnya Segini lah Satu setengah meter Bagian belakang Nah untuk Instalasi bagian Kabel ke depan Mengikutin Jalur pilar aja Biar kita Nggak repot juga Bongkar-bongkar Semua Posisi Dijamin aman Dan rapi Nah Tidak perlu repot Kita cuma Melepaskan Karetnya aja Lepaskan karet Masukkan Rap lakang Tang 've K опис Nisses Ko K K K K K K ini cukup mudah ya sahabat auto instalasi kabel bagian pilar depan setelah itu rapikan kembali karetnya ini udah 100% aman karena kabelnya juga terbungkus dengan rapi jangan lupa bok depannya dilepas biar lebih lega aja sih dashboard depan dilepas ya supaya lebih gampang instalasi kabelnya dan untuk merapihkannya juga lebih enak tinggal tarik aja langsung lepas ya nyatu ke panel AC disini baru kita menemukan baut ya setelah panel AC dilepas baru ada baut skrup gunakan wabeng bus kurang lebih cuma ada dua skrup ya di bagian atas dan ada satu lagi di bagian bawah di bagian bawah kanan juga ada satu ya totalnya untuk ini cover boxing nah ini terlepas jadi posisi instalasi kabelnya lebih gampang untuk merapihkannya juga lebih enak nah ini kurang lebihnya seperti ini untuk instalasi kabel bagian depan nanti kita rapihkan dan posisi fuse nya karena ada di sebelah kanan sama di bagian bawah kanan sama switch buat membuka atau menutup di bagian kanan ya kanan semua nah untuk di bagian dalam ada soket ya yang harus dilepas nah kurang lebihnya soket yang di foto tadi ini ya yang dua ini dilepas dulu aja nah sekarang yang pertama kita pasang dulu kabel yang warna kuning namanya itu kabel untuk sentral kontrol lain kita menggunakan klip ya seperti biasa tidak ada sobek-sobek kabel jadi ngejempernya lebih aman ya itu fungsi ya itu fungsinya masuk ke kabel sentralok kalau untuk di mobil sentralok warna kuning yang paling ujung sama ya warna kuning juga yang paling ujung setelah itu kita jemper kesitu dengan menggunakan klip ini udah pasti aman ya sudah teruji setelah itu kita rapikan kembali setelah dipastikan bahwa kabel ini jemperannya udah rapi bener-bener rapi ya baru kita pasang kembali soketnya posisinya memang agak sedikit susah dia posisinya ngumpet di dalam ya di pilar A sebelah kiri nah sekarang kita instalasi kabel standby atau B plus kabel gede yang warna merah ya dia buat standby buat modul ke belakang kita pasang posisinya di atas si kring nomor 15 atau pius 15 itu ada posisi si kring yang kosong kita masukkan aja disitu itu strumnya standby ya walaupun kunci kontak off dia tetap ada strumnya buat modul kalau untuk kemasannya kita bebas ya posisinya dimana aja yang penting ada hambatan buat kemasannya itu sambungin kabel depan cari posisi sebaik-baiknya posisi di bawah dashboard ya yang penting posisinya nanti rapi ini dia kabelnya kurang lebih seperti ini ini masuknya nanti ke soket soketnya kita pasang disini disini ada switch ya buat buka tutup bagasi belakang pintu bagasi jadi selain ada kick sensor disini juga bisa dipencet untuk buka bagasi atau tutup bagasinya nah setelah terpasang semuanya dengan rapi kita rapihkan kabelnya ya menggunakan tali twist boleh untuk posisinya cari posisi yang terbaik posisi yang paling enak aja setelah kabelnya terpasang dengan rapi dan sempurna kita instalasi kembali kapar-kaparnya ya jangan lupa untuk cover housing boxnya itu ada 4 baut ya di bawah 2 di atas 2 jangan sampai kekurangan atau kelebihan ya pas masak sebelum instalasi switch kita lepaskan cover dashboardnya dulu ya kabat atau caranya seperti ini ini udah pasti aman tidak akan memecahkan materialnya ya karena cuma menggunakan klip untuk cover ini kita tinggal tarik aja nah seperti itu untuk melepaskan suite kosongnya tinggal dipencet aja atas bawah dia langsung lepas untuk tombolnya ini untuk tombolnya kurang lebih seperti ini ya dia cuma ada satu yang bawah ini untuk tutup buka pintu bagasi belakang ya soketnya tidak akan kebalik karena dia udah VNP juga pasangkan dengan sempurna sampai bunyi klik ya klik seperti itu sudah udah benar-benar sempurna baru kita instalasi soket di bagian dashboard jangan takut nggak pas ya soketnya udah bener-bener pas seperti originalnya HRP HRS setelah itu lalu kita pasangkan kembali untuk cover dashboard depan cukup mudah ya sahabat Toto nah ini untuk instalasi kabel merah pada tombol ini ya ini kan ada tombol dia posisinya harus di ACC jadi kabel merahnya itu connect ke pius yang ACC on kalau untuk warna hitam sama drone, drone itu bebas nah kurang lebihnya seperti ini di foto di posisi pius yang 7,5 dia itu ACC on dia buat nyalain tombol oke sahabat Toto untuk instalasi kabel di bagian depan sudah selesai semua sudah di cek semuanya dengan rapi dan pasti fungsional ya sekarang untuk instalasi bagian belakang kita menggunakan kawat dari sini masuk ke depan supaya kabelnya rapi ya yang buat kick sensornya juga sama nanti masuk juga ya nah kita tarik kesini tarik dulu semuanya sampai mentok sudah benar-benar rapi nah ini posisinya disini kita masukin ke karet sini jadi posisi kabel itu benar-benar rapi ya tidak ada yang keluar ini kalau bisa cari posisi yang kabel yang besar terlebih dahulu supaya nanti disini yang kecil gampang masuknya tidak seret juga ini proses pemasukannya ini proses pemasukannya bisa di kantong kecil dan logik, besoknya masuk yah silik masuk silik ini untuk kabel tailgate sama ya perakitannya sama posisinya nanti masuk arah sini ke atas ke sini mana untuk instasi kabel buat sensor kaki sama ya kita masuk sini juga menggunakan kawat cari posisi senyaman mungkin nah ini instalasi kick sensornya ya masukkan lewat sini aja tinggal ambil dari bawah untuk kick sensornya untuk soketnya ini PNP ya tidak bakalan kebalik posisinya seperti ini ini locknya ini untuk untuk kick sensor untuk kabel groundnya nanti kita tempel disini aja posisinya disini kalau untuk kick sensor dia posisinya berada di memper belakang di tengah-tengah pas di tengah-tengah memper belakang ini nama sensornya itu posisi nama sensor ke atas kita ganti locknya dulu ya sebenarnya sama elektrik tetapi kalau yang ini dia ada modulnya lagi ya karena nanti bisa terbuka oleh sensor sama tombol yang di depan ini menggunakan baut L ya ini baut L ada tiga baut nah kalau ini yang original kalau yang ini yang punya auto project disini ada dinamonya lagi sama soketnya juga dia PNP juga ya untuk posisi masih sama ya seperti yang bawaan menggunakan tiga baut oke sahabat satu setelah locknya kita terpasang soket yang bawaan yang tadinya disini dia nggak masuk ke soket lock lagi bagasi tapi dia pindah jadi tombol buat nutup bagasi elektrik ya nanti masuknya ke tombol ini adanya soketnya disini nah ini dia soketnya nih untuk instalasi ini sama kita masukkan ke bagian sini untuk sementara kita posisi disini aja karena nanti harus terpasang jasbornya dulu nah ini dia soketnya nah ini dia soketnya dia soketnya langsung kesini ini PNP ya dia jadi tombol buat buka tutup bagasi gua tutup bagasi ya maaf disini juga ada soket dia masuk kesini untuk selebihnya ini nanti masuk ke modul oke sahabat Toto sebelum ke instalasi modul disini kita lihat dulu warna soket sama keterangannya ya untuk warnanya yang sama yang buat hidroliknya ya hidrolik pasti sama cuman disini ada keterangan untuk posisi kiri sama kanan itu berbeda ya jangan sampai terbalik atau salah pemasangan untuk soketnya kita menyesuaikan warna sama posisi ini udah pasti tidak bakalan salah ya kecuali hati-hati yang buat hidroliknya ya ini posisi yang kanan ini yang kiri nanti kita lihat aja dari kabelnya ya ini kurang lebih posisi kanan ya ini posisi kanan sama yang ini satu lagi kiri disini ada namanya ya ridge pole sama level kalau untuk posisi kabelnya nanti lihat dulu aja ini posisi hidrolik yang kiri kabelnya sebelah mana yang kanan sebelah mana itu aja ini soket modul yang dari sini sama buat penutupnya ya kalau ini soket yang untuk ke depan tombol power ya soket power switch sama switch satu lagi yang lebih semuanya sama warnanya ya tidak bakalan salah pasang oke sahabat tutup project setelah ini terpasang semua ini ada kabel salah satu kabel sensor ya atau kabel trigger ya kabel trigger ini dia masuk ke kabel tombol nih sebenernya di sini ada tombol tombol nanti kalau misalkan kita manualnya membuka bagasi ya tanpa sensor kaki kita lepas soketnya dari sini di bagian sini lepas soketnya cari kabel warna ungu kabel warna ungu langsung kita jemper ke sini ini gak ada lagi cuma satu ya kabel warna ungu langsung jemper kabel triggernya ke sini oke setelah terpasang sempurna tutup kembali lalu pasangkan kembali ini soket tombol ya tombol yang manual pembukaannya nanti nah ini untuk kabel B plus nya dia langsung jemper ke kabel power kabel power ini standby ya yang tadi dari bagian panel depan ini kabel standby langsung jemper kesini buat arus listriknya dan yang satu lagi yang warna coklat dia ke ACC yang ini ke ACC ACC itu ngambilnya dia dari weeper dari weeper belakang cari kabel warna pink ya nanti kita jemper kesini langsung ke warna pink oke sahabatoto ini kurang lebih sambungan B plus nya dia ke warna merah ya dan untuk yang ACC dia ke warna pink ACC weeper ini dia soketnya soket weeper oke setelah semuanya terpasang instalasi dengan rapi saatnya kita merapikan kabel setelah kabel setelah kabelnya terpasang semua koper-kopernya semua terpasang nah sahabatoto kalau untuk fungsi yang di bagian depan dia posisinya ACC on ya atau atau menyala dan dia posisi tombolnya itu harus agak ditekan kurang lebih 1 sampai 5 detik nah sampai ada bunyi baru itu kebuka atau ketutup ini cara membuka bagasi dari remote dengan menekan 3 kali tombol unlock ya untuk menggunakan jeda untuk menutupnya juga sama dengan 3 kali menekan tombol unlock tombol manual normal ya nah ini untuk menutupnya nah dan yang paling penting adalah kick sensor posisinya ada di tengah ya kita coba nih ini untuk menutup kembali ini kalau misalkan lupa kita ada barang yang ganjel ya kita tutup aman ya tidak akan terjepit jangan lupa subscribe channel youtube kita dan follow akun instagram kita ya otoprojek bikin mobil auto keren thank you graduates selamat menikmati Terima kasih telah menonton!